Pemirsa Gubernur Jambi sampaikan pemandangan umum fraksi atas duaran perda tentang rencana umum energi daerah Provinsi Jambi dan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Jambi. Rapat ini dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi, Cornelis Buston. Pemerintah Provinsi Jambi bersama DPRD Provinsi Jambi menggelar rapat paripurna dalam agenda penyampaian tanggapan Gubernur terhadap pemandangan umum fraksi atas duaran perda Provinsi Jambi yakni ranperda tentang rencana umum energi daerah Provinsi Jambi dan ranperda rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Jambi. Gubernur Jambi Farah Reumar mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas pertanyaan, tanggapan, dan saran yang disampaikan oleh masing-masing fraksi DPRD Provinsi Jambi. Pada prinsipnya pertanyaan, tanggapan, dan saran yang disampaikan sangat berharga bagi pemerintah Provinsi Jambi sehingga keduaran perda tersebut nantinya dapat menjadi payung hukum yang implementatif. Farah di sependapat, ke depan pemerintah Provinsi Jambi akan menghadapi besarnya kebutuhan energi bagi dunia industri di mana sektor rumah tangga juga mengalami kenaikan. Gubernur sependapat bahwa perda rencana umum energi daerah dapat memberikan solusi terhadap permasalahan sekaligus isu strategis industrialisasi di Provinsi Jambi serta diharapkan dapat memberikan solusi pembangunan ekonomi yang belum inklusif serta daya saing industri masih rendah. Selanjutnya, Farah Reumar bersependapat terhadap pandangan fraksi bahwa ranperda zona wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus berorientasi pada pemenuhan kebutuhan hidup manusia dan kepentingan pembangunan ekonomi serta geopolitik nasional secara lebih luas yang memenuhi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Terdampak dalam lampiran uang, untuk rasio elektrifikasi desa dalam ranperda UN Provinsi Jambi kami merencanakan program peningkatan rasio elektrifikasi dengan pemangku kepentingan utama adalah PT PLN Persero dan Dinas SDM Provinsi Jambi. Sementara untuk menjaga kualitas pelayanan energi listrik di beberapa kabupaten kota akan dilaksanakan melalui program pembangunan infrastruktur energi dengan pembangunan transmisi gardu induk dan trofo yang akan dilaksanakan oleh PT PLN Persero. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!